Perdana, ini aku mencobain keju mojarella dari Procis Ini aku buat kentang dengan keju mojarella ya Ini sangat lumer banget loh Langsung aja ke cara pembuatannya Pertama-tama disini kita siapkan kentang 2 buah Kemudian kita kupas dan kita potong-potong Kemudian kita cuci ya Lalu setelah kita cuci bersih Kemudian kita nyalakan api Dan kemudian kita tuangkan panci yang berisi air Kita rebus ini kentangnya sampai benar-benar empuk ya Sambil menunggu empuk, ini kita tinggal aja Nah ini dia setelah beberapa menit Untuk kentangnya ini sudah empuk ya Langsung aja ini kita cek dengan cara Kita tusuk aja seperti ini dengan garpu Jika kentangnya ini sudah benar-benar empuk seperti ini Ini tandanya sudah matang Langsung aja ini kita tiriskan ya Nah ini dia kentangnya sudah kita angkat Ini juga sudah empuk Ini langsung aja kita banyak-banyak dengan garpu seperti ini Bisa dipukul-pukul dengan ulekan ya Atau juga gelas yang dilapisi dengan plastik Kemudian kita tuangkan 2 sendok makan tepung terigu Tambahkan juga garam Kurang lebih aku pakai setengah sendok teh Dan kita tambahkan juga Ini dengan merica Kurang lebih aku pakai setengah sendok teh Takut pedes ya Karena ini juga mau dimakan anak-anak Selanjutnya disini kita siapkan keju mojarellanya Untuk mereknya ini bebas ya Ini aku pakai yang ekonomis aja Selanjutnya ini kita potong-potong Dan kemudian aku bagi menjadi 3 bagian Kemudian setelah kita bagi menjadi 3 bagian Cuci bersih tangan Kemudian kita ambil kentangnya Dan kita pipihkan seperti ini Kemudian kita tengahnya kasih dengan keju mojarela Dan kita tutup untuk pinggirannya Jangan sampai ada yang bolong ya Dan kita bulatkan seperti ini Nah selanjutnya kita lanjutkan semuanya Sampai selesai ya teman-teman Nah ini dia semua adonannya Sudah aku bulatkan Selanjutnya kita siapkan 3 bahan Telur, tepung terigu, dan juga tepung panir Pertama-tama kita tuangkan ke dalam tepung terigu yang kering Kemudian kita tuangkan kekocokan telur Dan yang terakhir kita tuangkan ke atas tepung panirnya Kemudian kita baluri sampai semuanya tercampur rata Seperti ini ya Nah selanjutnya Ini kita lakukan sampai semuanya selesai ya teman-teman Nah ini dia semuanya Sudah aku bulatkan semua Selanjutnya disini kita siapkan minyak panas Kemudian kita tuangkan bola-bola kejunya Dan ini kita gorengnya Jangan lama-lama ya teman-teman Takut dia meledak Maksudnya meledak Disini bukan meledak seperti bom ya Tapi nanti isinya keluar semua Yang tersisa nanti kulitnya saja Jika pinggirannya sudah terlihat kering Langsung aja kita angkat seperti ini ya teman-teman Nah ini dia bola-bola kejunya Sudah kita angkat Langsung aja kita coba ini ya teman-teman Nah ini dia Untuk pinggirannya sangat crispy Dan untuk bagian dalamnya Sangat melor-melor ini untuk keju mojarellanya Ini pokoknya enak banget Selamat mencoba ya teman-teman